Halo Sobat Next Trend, selamat datang di next tutorial. Kali ini gue akan membagikan tutorial atau cara untuk mengunci profil akun Netflix kalian. Jadi di Netflix itu ada sebuah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengunci profil yang dimiliki sama akunnya. Jadi kan dari satu akun Netflix itu kita bisa punya beberapa profil tuh. Nah, setiap profilnya itu kayak bisa dikunci dengan pin yang berbeda. Nah, mau tau kayak gimana caranya? Langsung aja ini dia selengkapnya. Oke Sobat Next Trend, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk bisa mengunci profil akun Netflix kalian adalah melakukan update aplikasi dulu. Kalau misalnya udah, kalian tinggal langsung buka aja aplikasi Netflix yang ada di HP kalian. Terus kalian pilih nih dari profil yang ada, pilih salah satu profil yang pengen kalian kunci. Jadi, kalau misalnya udah, abis itu kalian tinggal masuk ke menu settings yang ada di profil akun Netflix kalian. Terus kalian scroll ke bawah, disitu ada opsi akun kalian klik. Nanti kita akan diarahin ke website Netflix. Atau bukan Netflix versi website yang diakses oleh browser. Nah, kalau udah, kalian scroll lagi ke bawah. Sampai kalian menemukan opsi menu profil dan kontrol orang tua. Nah, disini kalian bisa pilih nih profil mana yang pengen kalian kunci di akun kalian. Disini gue akan pilih salah satu profil yang ada. Terus, kalian bisa scroll lagi ke bawah. Abis itu, disini ada opsi menu kunci profil. Nah, disini kalian tinggal klik ubah. Terus, kalian disini harus memasukkan dulu password dari akun Netflix kalian. Kalau udah, kalian tinggal klik lanjut. Terus, kalian tinggal checklist box yang berkuliskan perlu pin untuk penghasis profile. Kalian checklist dan disitu nanti kalian akan langsung bisa memasukkan pin untuk profil kalian tersebut. Nah, kalau udah, kalian tinggal klik simpan. Tunggu sampai proses selesai dan nanti profil kalian yang tadi itu udah langsung otomatis terkunci. Oke, Sobat Nextrend. Tadi, gue udah ngemasukin atau kunci profil di akun Netflix yang gue pake. Nah, sekarang gue bakal ngasih liat ke kalian kalau misalnya log atau kunci dari profil itu udah bisa langsung kita pake. Nah, disini gue akan buka aplikasi Netflix-nya dan gue akan pilih salah satu profile yang udah gue masukin pin tadi. Nah, disini tuh ada perbedaan juga kalau misalnya kalian udah masukin profil atau masukin pin di profil itu. Di bagian bawahnya tuh kayak ada icon gemboknya gitu. Nah, kita klik aja langsung profilnya. Habis itu, kita masukin pin yang tadi udah kita atur. Kalau misalnya udah, nanti dia akan otomatis langsung ngebuka profilnya dan kalian bisa langsung lanjut untuk menonton Netflix. Oke, Sobat Nextrend. Itu dia tadi cara untuk mengunci profil akun Netflix kalian. Menurut gue fitur ini salah satu fitur yang cukup bermanfaat karena bisa mencegah profil kalian tuh diakses sama orang-orang yang tidak berkepentingan. Oke, Sobat Nextrend, itu dia tadi cara untuk mengunci profil akun Netflix kalian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa langsung kalian coba di rumah. Kalau gitu, sebelum gue pamit, gue pengen minta kalian buat subscribe dulu channel itu Nextrend dan nyalain tombol notifikasinya. Supaya kalau ada update video terbaru, kalian gak ketinggalan. Jangan lupa juga follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi dan kunjungi situs nextrend.com untuk mengetahui update berita seputar dengan teknologi di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau gitu, gue orang dipamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.